Supaya pemberian ini bukan menjadi dinding antara kita antara Allah Kita saksikan bahwa yang memberi ini adalah Allah Dan pulan bin pulan ini hanya perantara yang mengantarkan kepada kita Adab menerima pemberian Supaya tidak menjadi dinding engkau dengan Allah Artinya kalau kita kaya Tapi lupa kepada Allah Ini jelas adalah sesuatu kehinaan Susah tapi dekat dengan Allah Itu adalah sesuatu yang mulia Susah tapi dekat dengan Allah Itu sesuatu yang mulia Ada satu hal lagi Bahwa kita senang dekat dengan Allah Kaya Dekat dengan Allah Bahagia hidup Tapi dekat dengan Allah Nah supaya demikian Para ulama memberikan petunjuk Memberikan adab Bagaimana caranya Supaya kita bisa menerima pemberian Tapi itu mendekatkan kita kepada Allah Pemberian dapat Pemberian dapat Apakah Apabila kita menerima satu pemberian Baik sadakah Baik hibah Baik hadiah Baik pembelian Maka Maka menyaksikan kita Bahwa itu adalah Dari Allah Yang memberikan ni'mat Ada orang menukari barang kita Nah Yang kita ingat adalah Bahwa ini orang datang ke tuku kita Ini orang menukari barang kita Orang ini adalah Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Menyaksikan bahwa itu Dari Allah Lalu engkau puji Allah Dan engkau bersyukur kepada Allah Jadi waktu kita menerima itu Kita menyaksikan bahwa Ini adalah dari Allah Nah dari Allah Alhamdulillah Wasyukrulillah Pertama itu Yang kedua Syuhudu annal khalqa wasaid Nah kita menyaksikan bahwa Makhluk pulan 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 ini Ini hanya perantara Perantara Orang yang menukari barang kita Ini sebenarnya perantara Allah Untuk mengantarkan itu kepada kita Orang yang memberi hadiah Sadakah kepada kita itu Kita saksikan bahwa mereka itu Hanya perantara dari Allah Yang menyampaikan kepada kita Ini tukang posanya Tukang antara kanannya Patrah maduhum Tukang antara ini Perantara ini pun Kita puji mereka Kita syukuri mereka Bagaimana cara Menyukuri mereka Di antada awalahum Engkau doakan bagi mereka Doakan Rasulullah Rasulullah S.A.W bersabda Kepada yang mengantar itu Semoga Allah Balaskan engkau kebaikan Itu sudah bersangatan Kita memuji Mensyukuri kepada yang mengantar itu Kalau bahasa kitanya Terima kasih Kepada yang mengantar ini Kita ucapkan terima kasih Semoga Allah Membalaskan kebaikan engkau Karena engkau mengantarakan Ampunku ini Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini kan ampun kita Sebenarnya Ini ampun kita Allah mengirimi Cuma diantarakan oleh Oleh si pulan bin pulan ini Nah Jadi waktu kita menerima Kebaikan dari orang itu Mesti demikian Supaya pemberian ini Bukan menjadi dinding Antara kita Antara Allah Kita saksikan bahwa Yang memberi ini adalah Allah Dan pulan bin pulan ini Hanya perantara Yang mengantarkan kepada kita Nah itu Yang ketiga Sarapul Atta Fisabillillahi Ta'ala Menggunakan pemberian Allah itu Di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah bila demikian halnya Kita bisa melakukan Maka pemberian tadi Adalah Bukan menjadi dinding Antara kita Antara Allah Tapi justru Pemberian itu Menambah kedekatan kita Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi tiga hal Yang perlu kita ingat Satu Bahwa ini datang Dari Allah Alhamdulillah Itu mutlak Untuk Allah Yang kedua Terima kasih Kepada yang Meantarakan ini Cukup terima kasih Doakan dia kebaikan Itu sudah bersangatan Yang Nabi Mensyukurinya Yang ketiga Gunakan pemberian Allah ini Fisabillillah Di jalan yang diridai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah dapat duit Dimanapun dapatnya Baik melalui hadiah Baik melalui hibah Baik melalui jual beli Maka kita melihat Bahwa duit ini Berasal dari Allah Dan diantarkan Kepadaku oleh Allah Melalui pulan Bin pulan Pulan Bin pulan Lalu gunakan duit ini Sesuai dengan Yalan yang diridai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah maka duit ini Bukan menjauhkan kita Dari Allah Tapi justru Mendekatkan kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah bila tidak demikian halnya Maka ini Duit Nah dinding kita Kepada Allah Kalau tidak demikian Maka duit ini Akan menjadi Pemutus hubungan kita Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan lupa Tonton subscribe Like and share Subhanahu Wa Ta'ala